Kecamatan Surian serta Desa Karangbungur, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang Kiwari bisa ngelalar di luhuran walungan Cikandung, Kalayan, Aman Pangnak itu etas asak gantung sepanjang 140 meter T Ges ngejang gelek, serta ges bisa digunakan ke warga di Sabudu Renana, Pikun Mentas Ketua Dewan Pembina Vertical Rescue Indonesia, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Anto Mukti Putranto Bebarengan Jeng Kasdam Tilo Siliwangi, Brik Jenteni Agus Sehful Serta unsur Forkopimda, Kabupaten Sumedang, Nyorang Kegiatan Peresmian Sasak Gantung Anudipitem, Bagian Kuketak, Gunting Pita Sasak Gantung Anudiwangun, Rukun Gawajeng Vertical Rescue Indonesia, Serta Kodim Sumedang, Jawa Barat Ngehubungkan dua desa Nyata Desa Wanajaya, Kecamatan Surian, Jeng Desa Karangbungur, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang Hari ini kita meresmikan jembatan sepanjang 140 meter Jembatan ini adalah tujuannya hanya untuk menyambungkan antara daerah yang terpencil Dan mempersingkat waktu maupun jarak untuk mengarah ke desa lainnya Kita buka dengan harapan perekonomian lancar, anak sekolah itu mudah untuk bisa berjalan Lebih cepat dan juga tentunya hasil perekonomian atau hasil bumi yang ada di seberang desa Sebelah maupun yang lainnya itu akan saling bertukar Neta Kagiatan Peresmian Sasak Gantung di Luhurin Walungan Cikandung Teh Di Papak Kawan Sukabungahku Warga Dieta Desa Anudua Kiwari Warga Dieta Desa Anudua Teh tekudu lempang jauh tepik ke 10 kilometer Keringalakonan Kagiatan Kawas Tatanen Lantaran Aya Naboga Sasak akan menghubung ke Neta Desa Anudua Alhamdulillah, tadinya kita meriling jalan hari yang sampai 10 kilometer Karangbungur dan Wanajaya sekarang bisa ditempuh 15 menit Saya mengucapkan terima kasih ke Bapak-Bapak TNI Yang utama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Kepala Desa Wanajaya Bapak Erroni Suwanto Saya atas nama yaitu warga Desa Karangbungur antusias Yang adanya jembatan gantung yang menyambungkan antara Desa Wanajaya Kecamatan Surian dan Desa Karangbungur Kecamatan Buah Dua Jenglengan Sasak Gantung di piharap mampu ngaronjatkan bidang ekonomi warga Di dua kecamatan serta ngarojong saranatikan Diki Guntara, Bandung TV